Sudah berapa lama kamu kerja jadi buzzer? Sudah setiap bulan menuju. Kamu jaringannya siapa? Dari Jokowi app gitu. Kamu dibayar berapa jadi seperti ini? Saya bekerja tiap bulan jadi bayar 3.200.000. Buzzer Jokowi, Ninoy Karundeng, mengaku kaget saat aparat kepolisian mendatangi kediamannya. Usai peristiwa penganiayaan dirinya beberapa waktu lalu. Ninoy juga mengaku bahwa pihak kepolisianlah yang menyarankan dirinya untuk membuat laporan di Polda Metro Jaya. Saya kaget karena HP saya hilang, jadi saya tidak tahu kalau video saya viral. Tiba-tiba polisi sudah ada di depan rumah saya. Polisi meyakinkan bahwa saya harus melaporkan peristiwa itu. Ninoy Karundeng, Buzzer Jokowi. Meski begitu, Ninoy merasa lega atas kehadiran polisi di rumahnya. Sebab, sebelum didatangi, ia merasa ketakutan dan trauma dengan ancaman pembunuhan dirinya dengan cara memenggal kepala saat di Kroyo. Sebagaimana diketahui, sebelumnya, Ninoy mengaku dirinya di Kroyo dan mendapat ancaman pembunuhan oleh seorang yang dipanggil Habib di Masjid Al-Falah, pejompongan Usai Demu pada 30 September 2019 lalu. Yang saya alami ini, suatu yang luar biasa. Saya tidak bisa membayangkan jika ambulan itu benar datang karena kepala saya mau dipenggal. Ninoy Karundeng, Buzzer Jokowi. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax